Allah mengangkat tinggi martabatnya, bukannya di bumi, nabi ini dicabut nyawanya oleh malaikat maut di langit. Dikutip dari Jembernetwork.com Di antara para nabi, ada nabi yang mendapat kedudukan istimewa di hadapan Allah. Nabi yang satu ini martabatnya mulia di depan Allah. Karena menjadi satu-satunya orang yang dicabut nyawanya di langit keempat. Siapa nabi ini dan bagaimana kisahnya? Selengkapnya bisa Anda ikuti dalam penjelasan berikut ini. Untuk mengetahui nabi yang dicabut nyawanya oleh malaikat di langit keempat ini, Jembernetwork mengutip dari penjelasan Instagram at surgaamal.id Keterangan ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 57 Ibnu Jarir dari Yunus bin Abdil A'la, dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hasim, dari Al-A'mashi, dari Shimar bin Atiyah, dari Hilal bin Yasaf. Dia berkata, Aku pernah mendengar Ibnu Abbas bertanya kepada Kaab, Apa maksud dari firman Allah dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi? Kaab menjawab, Saat itu nabi Idris diberikan wahyu oleh Allah. Kemudian malaikat itu menaikkan nabi Idris ke atas tubuhnya di antara kedua sayap lalu membawanya ke langit untuk dipertemukan langsung dengan malaikat maut. Dan berada di langit keempat ternyata mereka nabi Idris dan malaikat bertemu dengan malaikat maut. Kemudian malaikat yang membawa nabi Idris itu menyampaikan permintaan nabi Idris. Malaikat maut berkata, Sungguh luar biasa, aku baru saja diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa nabi Idris di langit keempat. Namun tentu aku bertanya-tanya, Mengapa aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di langit keempat sedangkan dia tinggal di muka bumi? Setelah itu malaikat pun mencabut nyawa nabi Idris di langit keempat. Demikianlah yang dimaksud firman Allah dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Demikian tadi penjelasan tentang nabi Idris yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut di langit keempat. Sekaligus menjelaskan tentang bagaimana Allah mengangkat tinggi derajat nabi Idris tersebut. Terima kasih telah menonton!